Sebanyak 46 hektare lahan sawah di Kabupaten Tabanan diajukan untuk mendapatkan klaim asuransi usaha tani padi atau AUTP akibat gagal panen. Luas sawah yang diajukan tersebut menyebar di sejumlah subak di tiga kecamatan, yaitu Kerambitan, Pupuan, dan Selemadeg. Sesuai data Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, sawah di kecamatan Kerambitan yang diajukan mendapatkan klaim asuransi usaha tani padi atau AUTP. Masing-masing berada di subak samsaman seluas 2 hektare dan di subak samsam 5 hektare. Selanjutnya di kecamatan Pupuan, sawah yang dimohonkan menerima asuransi usaha tani padi atau AUTP terletak di subak kendal seluas 9 hektare. Sementara di kecamatan Selemadeg, sawah yang diajukan memperoleh klaim AUTP berlokasi di subak Batu Lumbang seluas 7 hektare dan di subak Antosari seluas 23 hektare. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, Ninyoman Riawati mengungkapkan sebanyak 46 hektare sawah diajukan mendapat klaim asuransi usaha tani padi karena mengalami gagal panen. Penyebabnya adalah kemarau panjang atau kekeringan dan beberapa diakibatkan oleh serangan hama tikus. Dijelaskannya gagal panen akibat kemarau terjadi di subak samsaman, samsam, kendal, dan Batu Lumbang. Sementara gagal panen yang disebabkan oleh tikus terjadi di subak Antosari. Terkait pengajuan klaim tersebut, kini pihak PT Asuransi Jasa Indonesia Asuransi Jasindo sebagai perusahaan asuransi yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana program AUTP sudah turun ke lapangan mengecek ke lokasi subak secara bertahap. Pengecekan menyangkut luas sawah yang memenuhi syarat untuk mendapatkan klaim asuransi dan luas sawah yang terdampak. Riawati menambahkan pengajuan klaim AUTP sudah dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan pada awal Oktober lalu. Jika proses pengajuan berjalan lancar, kemungkinan pencairan klaim paling cepat hanya membutuhkan waktu satu bulan dengan nilai yang diperkirakan mencapai Rp35 juta. Manik Bisnis Bali melaporkan.